selamat menikmati Terima kasih Nanti saya tambahin juga 1,4 sendok teh vanila Kalau ada yang bubuk juga boleh dipakai ya Ini karena kebetulan habis jadi saya pakai yang cair Selanjutnya kita siapkan air mendidih Kira-kira ini 1 liter Kalau sudah mendidih masukkan mutiaranya Ini kita masak kurang lebih selama 10-15 menit aja Sambil diaduk-aduk agar nanti bagian bawahnya nggak gosong Nah ini saya tambahin juga pewarna makanan warna merah cabai Ini kalau nggak ada bisa dilewatkan ya Karena walaupun tanpa menggunakan pewarna makanan Nanti warnanya juga akan jadi merah Nah setelah sekitar 12 menit ini saya masaknya Ini udah cukup Walaupun masih ada putih-putih di bagian tengahnya nggak masalah Karena nanti akan kita kukus Jadi nanti mutiarnya bisa matang sempurna Kita angkat Selanjutnya tiriskan Setelah ditiriskan kita siram dengan air kurang lebih sekitar 2 gelas aja Niramnya jangan terlalu lama Biar nanti sagu-sagu yang lengket ini nggak luntur ya teman-teman Nah seperti ini aja hanya satu siraman aja sih tadi Diaduk-aduk sampai air semuanya habis Kita biarkan ini nggak sedikit hangat Ataupun dingin juga boleh Jangan masih panas-panas ya Kalau mutiara sudah hangat Sekarang kita masukkan kelapa parut ke dalam wadah Ini kelapa parutnya bagian kulit coklatnya sudah dikupas ya Jadi warnanya bisa putih Campurkan gula pasir Tepung papioka Garam Dan juga pasta vanila Jadi untuk kelapa parutnya pilih yang setengah tua ya Karena kalau terlalu tua nanti bisa kasap ketika dimakan Ini kita aduk sampai benar-benar tercampur rata Kalau udah rata Masukkan mutiara yang sudah hangat Jadi jangan masih panas-panas Karena kalau masih panas banget Nanti tepun tapiokanya bisa lumer gitu ya Terus kita aduk lagi sampai tercampur rata Selanjutnya siapkan daun pisang Ini daun pisangnya sudah aku panggang sebentar di atas api kompor Dikukus juga boleh ya Biar nanti gak pecah waktu untuk membungkus Kita bentuk pinjuan seperti ini Lalu kita ambil adonan kurang lebih sekitar 2 sendok makan Terus kita bentuk lipatan seperti ini Jadi ini lipatan kita membungkus kue bugis ya Atau kue koci-koci Kita lipat seperti ini Kemudian karena ini kepanjangan Jadi bisa kita gunting Kita gunting bentuk runcing ya Dan ini sisanya kita selipkan Seperti ini Mudah kan? Lakukan semuanya sampai selesai Kalau gak ada daun pisang Kalian bisa kok mencetak Kue awuk-awuk ini Menggunakan cetakan kue talam Atau kue apem ya Tinggalkan isi aja cetakannya Caranya pun sama Ya nanti tinggal dikukus aja Jadi jika memang susah mendapatkan daun pisang Pakai cetakan apapun Ini bisa ya Setelah semuanya selesai dibungkus Sekarang akan kita kukus Siapkan panci kukusan Pastikan dibawahnya sudah diisi air ya Lalu kita langsung aja susun Gak perlu menunggu airnya mendidih teman-teman ya Langsung aja kita susun seperti ini Nah kalau semuanya sudah masuk ke dalam panci kukusan Sekarang ini kita kukus Nyalakan api kompor Biarkan airnya mendidih Dan mengeluarkan uap panas Baru nanti kita tutup Nah setelah mendidih dan mengeluarkan uap panas Sekarang kita tutup Tutup kukusannya juga gak perlu dilapisi dengan kain ya Ini kita kukus selama 20 menit aja Karena cuma dikit ya Kalau banyak ya bisa sekitar 30 menit Setelah 20 menit dikukus Ini kuenya udah mateng Siap untuk diangkat Dan ini dia kue alat Dan ini dia kue alat Awuk-awuk mutiaranya udah jadi Warnanya cantik banget ya teman-teman Ini dinikmati anget ataupun dingin tuh sama enaknya Sama lembutnya dan sama manisnya Sangat bagus banget warnanya Agak keping-pingan Ada merah-merahnya Rasanya jaga sangat enak Lembut Kenyal Manis Wangi Ini enak banget gak ngebosenin Kelapa parutnya juga enak banget Gak terlalu tua Jadi masih bisa dinikmati Gak kasap di mulut Ini enak banget teman-teman Bisa juga untuk ide jualan ya Kalau gak ada daun pisang Kalian juga bisa kok mencetaknya Menggunakan cetakan kue talam Atau kue apem Selamat mencoba Semoga suka ya Mohon maaf kalau udah salah kata Semoga video ini bermanfaat Mohon maaf kalau udah salah kata Jangan lupa subscribe Like, comment Channel youtube Umiza dan Kitchen Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video kami selanjutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax